Viral Korea Utara kirim beberapa balon berisi sampah, hingga tinja ke wilayah Korea Selatan. Balon-balon udara berisi sampah plastik, kertas dan benda yang diduga kotoran itu jatuh di wilayah perbatasan Gyeonggi Gangwon. Sebelumnya, Korea Utara sudah membuat sebuah pernyataan berupa peringatan akan menghujani Korea Selatan dengan tumpukan kertas bekas dan kotoran sebagai hukuman. Peringatan tersebut dikirimkan kepada warga di 20 kabupaten atau kota di Provinsi Gyeonggi sekitar Seoul dan sekitar 5 daerah di Provinsi Gangwon, menurut Kementerian Dalam Negeri dan Kamanan Korea Selatan pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Belum genap sepekan setelah ancaman itu, Korea Utara ternyata benar-benar melakukan serangan balon udara berisi sampah ke wilayah Korea Selatan. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Staff Gabungan Seoul mengatakan serangan balon udara berisi sampah dan kotoran itu merupakan sebuah propaganda yang dilakukan oleh Korea Utara. Kepala Staff Gabungan Seoul menilai, apa yang dilakukan oleh Korea Utara ini merupakan pelanggaran hukum internasional dan secara serius mengancam keselamatan rakyat Korea Selatan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengkonfirmasi kepada NK News bahwa balon-balon tersebut juga telah mencapai wilayah non-perbatasan termasuk Seoul dan Provinsi Chungcheon, Gyeongsang, dan Jeola. Mereka juga merilis foto-foto yang menunjukkan balon-balon putih besar membawa sesuatu yang tampak seperti kantong sampah. Dalam beberapa foto, isinya tersebar ke jalan-jalan kota namun tampak hanya berisi sampah, bukan selebaran propaganda. Terima kasih telah menonton!